Sampai jumpa. Aku mau sesuatu yang menyegarkan untuk tenggorokan aku gitu loh Om Obi. Om Obi tau caranya. Tentu saja Mbak Ogi. Coba tengok ke kanan. Eh, ada erbeti sama buah-buahan. Aduh, Om Obi ini paling hebat banget ya. Ini Om Obi mau bikin teh ya. Betul sekali Mbak Ogi. Ini memang menajubkan. Oh ya? Tapi anyway gimana cara buatnya? Proses minuman ini sebutannya di kampung kami adalah cold brew tea. Cold brew tea. Oke. Terus? Itu ada pitcher besar di meja Mbak Ogi. Nah Mbak Ogi bisa masukkan air dingin ke dalam pitcher. Masukin apanya Om Obi? Air dingin. Air dingin. Oke. Lalu masukkan saja tiga kantong teh ke pitcher-nya. Tiga ya? Ya betul sekali, tiga. Karena kalau satu itu pasti kurang. Oke, ini sudah tiga kantong tehnya Om Obi. Selanjutnya? Kemudian selesailah sudah Mbak Ogi. Terus ini ada buah-buahnya di sini. Ini buat apa? Oh iya, kami hampir saja lupa. Kalau ingin rasa buah bisa ditambahkan sebelum masuk kulkas atau lemari es. Karena tidak menggunakan air panas, buah yang digunakan tidak rusak vitaminnya. Oh gitu, karena tidak pakai air panas, jadi kandungan nutrisi pada buahnya tidak rusak. Om Obi itu sudah pinter banget ya sekarang. Emang sudah tidak review mobil lagi ya? Sudah jadi ahli gizi ya Om Obi? Iya betul. Iya, iya, iya. Ini aku taruh semuanya nih, aku ikutin sarannya Om Obi. Karena katanya buahnya itu tidak akan rusak kandungan nutrisinya. Oke, setelah ini terus langsung masukkan ke kulkas saja, gitu. Haa, betul sekali Mbak Ogi. Tapi kan saya tidak mungkin dong nunggu 30 menit. Saya mau yang jadi saja deh dari Om Obi. Cobain dong. Hmm, sudah kami duga. Tidakasih. Itu juga sudah kami siapkan. Benar-benar loh, dingin. Om Obi ini baik banget ya. Tapi kok tidak manis Om Obi? Minta gulanya dong. Ini gulanya Mbak Ogi. Padahal Mbak Ogi ini sudah manis. Masih minta gula juga. Enggak lah. Om Obi ini suka banget yang gangguin aku. Segar banget. Emang tuh ice cold brew-nya enak banget Om Obi. Kasih banyak ya untuk tips-nya. Top banget. Sama-sama Mbak Ogi. Nanti kalau sudah jadi, tolong jangan lupa panggil kami lagi untuk kita ngeteh bersama. Oke. Oke, kalau tadi saya dan Om Obi sudah kasih tips bagaimana membuat teh dengan cara yang dingin. Kalian tentu, para pecinta teh khususnya, pernah dong nyobain teh camomalt. Setahu saya tuh kalau minum teh itu pagi-pagi, rasanya tuh langsung tenang, beraktifitas tuh semangat. Saya penasaran apa sih yang menjadi manfaat dari teh camomalt dan juga kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Jangan bertanya manfaat teh camomalt. Karena camomalt ini mengatasi banyak hal. Misalnya, mengobati insomnia. Tubuh dan pikiran tentu saja akan menjadi tenang ketika kita mengkonsumsi teh ini. Serotonin dan melatonin yang ada di dalamnya akan memberikan ketenangan dan relaksasi pada badan. Teh ini juga akan mengatasi gangguan perut. Karena kandungan antibakteri dan anti-inflamasi yang ada di dalamnya bisa menurunkan rasa sakit di usus yang menyebabkan berbagai macam masalah perut. Teh ini dipercaya juga mencegah diabetes. Jika kita mengkonsumsinya secara teratur, bisa untuk menurunkan kadar gula darah dan mengatur insulin agar seimbang dalam darah. Teh camomalt juga bisa untuk menyehatkan redang kulit. Karena teh ini mampu melawan bakteri penyebab infeksi. Sehingga pembekakan dan peradangan yang terjadi pada kulit bisa disembuhkan. Teh camomalt juga bisa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Unsur antibakteri yang terdapat di dalam teh ini mampu menyerap racun dari makanan yang biasa kalian makan. Teh ini baik untuk menangkal berbagai jenis infeksi dalam tubuh. Sehingga sistem imun dan kekebalan tubuh akan bertambah. Asal kalian rutin meminumnya. Teh camomalt juga bisa untuk menyembuhkan luka. Dari zaman dulu, teh camomalt dikenal sebagai obat alami untuk mempercepat penyembuhan luka. Dan bisa juga untuk menyembuhkan migren. Karena kandungan alami yang terkandung dalam teh camomalt baik untuk meringankan serangan migren. Teh camomalt ini memang mempunyai efek sedatif, jadi efek yang menenangkan pada tubuh. Kalau kandungannya kita lihat sebagian besar itu adalah terdiri di kandungan flavonoid. Nah, flavonoid pada teh camomalt ini itu bisa merangsang atau bisa bekerja pada reseptor benzodiazepine yang terdapat pada otak. Sehingga kemudian menimbulkan efek relaksasi, kemudian efek mengantuk. Jadi bisa mencegah seseorang dari penyakit insomnia. Nah, di lain itu juga pada teh itu terkandung komposisi fitogen yang lain. Seperti mengandung apigenin yang memang sifatnya adalah sebagai anti-inflammasi dan kemudian anti-kanker. Dan kemudian dia juga mengandung senyawa penolik lain yang bersifat anti-bateri. Nah, anti-bateri ini dia bisa menekan pertumbuhan bateri-bateri petogen lainnya. Sehingga dikatakan dia bisa sebagai antibiotik. Terutama untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan. Tehkamomel tadi kaya akan beberapa fitokimia ya. Seperti misalnya fitokimianya itu bersifat sebagai anti-bateri. Jadi dia bisa menekan pertumbuhan bateri, meningkatkan imunitas seseorang. Terutama imun terkait penyakit-penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Kemudian dia juga ada senyawa khusus di dalamnya apigenin. Yang penelitian terakhir mengatakan apigenin ternyata merupakan senyawa anti-inflammasi dan juga anti-kanker. Jadi buat wonder people di rumah yang masih ragu teh kamomel itu ternyata terbukti ya. Bisa untuk membuat kita rileks. Jadi kalau lagi insomnia di rumah boleh cobain sedus teh kamomel. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Jangan lupa ya update terus informasi terbaru di Wonder Food. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Bye. Serupa tapi tak sama. Memang apa saja sih perbedaan nasi kapau dan nasi padang khas Sumatera Barat ini? Ada wonder resepi makanan untuk penderita diabetes. Ternyata ada beberapa jenis buah yang harus dihindari saat wonder ritual sedang diem. Simak informasi lengkapnya besok ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.